Apa yang ada di benak kalian setelah mendengar sepeda gravel murah? Kayak gini? Yang ini? Yang seperti ini? Atau yang kayak gini? Kalau yang kalian pikirkan sepeda-sepeda yang tadi muncul, kalian salah. Karena sepeda gravel murah itu yang seperti ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sepeda yang warna kuning tadi? Gue bisa ngejawab, kenapa enggak? Dari harga yang enggak sampai 3 juta rupiah, kalian sudah bisa dapat sepeda gravel dengan spesifikasi yang sudah lumayan. Sepeda apa sih? Yaitu Genio Skapa Genio Skapa menggunakan material steel yang kokoh, rigid, dan geometri bergaya road yang disesuaikan untuk postur tubuh Asia. Dilengkapi flare drop bar khas gravel bike untuk fleksibilitas berkendara, 2x8 speed brifter, dan mechanical disc brake untuk efisiensi pengoperan dan pengereman. Ban 700x38C dengan tire clearance yang bisa akomodir ban hingga keukuran 47C. Itu tadi sedikit overview dari yang gue baca di website Genio Bike. Gue mau sedikit cerita nih, waktu gue pertama kali naik Genio Skapa ini, jujur, waktu pertama kali nyobain itu gue ngerasa enggak biasa. Karena biasanya kan gue pake Sally, United Miron Pro gue sama Genio Lunox punya anak gue. Nah begitu gue beli ini dan gue coba untuk naikin, asli beda banget riding experience-nya. Tapi setelah 2-3 kali dicoba, lama-lama terbiasa juga sih. Yang bikin gak terbiasa itu, ya drop bar ini. Riding style gue jadi lebih nunduk. Sama brifter-nya juga. Gue sampe nanya dong ke mekanik yang pas beli di toko, ini gimana cara ganti giginya bang? Coba tuh, saking gak ngertinya cari gunain brifter kayak gimana. Ya namanya juga gak pernah cobain ya kan? Lalu kalian gimana sobat goes? Ada yang sama kayak gue enggak? Komen di kolom komentar ya. Pas gue tau, oh ternyata gini doang. Lama-lama terbiasa juga sih. Dan setelah mulai terbiasa dengan semua hal baru yang gue rasain waktu naik skapa ini, jadi sering goes loh pake ini. Karena dari yang biasanya pake Sally, terus punya sepeda model road bike atau gravel gini, kan ngerasain hal yang baru tuh. Jadi semangat goes deh. Pas awal-awal ya, gak tau lama-lama kayak gimana. Gantung sepeda mungkin. Kenapa pilih jenius skapa? Alasannya lo bisa liat di video review jenius skapa ini ya. Klik di link kanan atas video ini. Itu tadi sedikit cerita pas pertama kali gue nyobain jenius skapa. Sekarang gue mau coba ceritain user experience gue soal jenius skapa ini. Yang pertama, dari shifting. Jujur, sensor reflex ini, pertama kali banget gue coba. Biasanya kan gue pake Shimano. Dan itu pun shifter, bukan drifter. Dari yang gue rasain itu, ya gue gak ngerasain ada kendala ya. Karena kan belum terlalu paham dengan karakter si sensor reflex ini. Tapi selama gue pake ini, memang ada sedikit delay sih. Dari gue ganti, terus responnya tuh agak telat. Ya mungkin itu karena dari setelan RD-nya mungkin. Itu sih bisa diakalin dengan cara ke bengkel. Atau kalau memang kalian bisa setel RD-nya sendiri, ya di-setel sendiri. Lalu, dari pengereman. Pengeremannya itu menurut gue gak pakem banget sih. Makanya gue langsung upgrade ke Tektro Aries. Ya dengan harga yang murah gini, lo gak bisa berharap banyak. Terus yang gue rasain dari jiskapa ini, berat. Ya, berat. 14,65 kg. Sepeda itu kan buat lo naikin, bukan buat lo angkat. Jadi, dengan berat yang segitu beratnya, gue juga gak akan komplain. Tapi kalau udah dalam posisi berkendara sih, lo gak bakal ngerasain bedanya. Memang besi itu berat. Cuma, pada saat kita berkendara itu, lebih mantep aja gitu. Lebih, gimana ya, lebih stabil. Lo bawahnya. Apalagi, gravel ini kan memang dia, peruntukannya untuk jalan-jalan yang, berkerikil ya. Agak lubang-lubang gitu. Atau, lebih ke tanah atau pasir. Dibanding, kalau misalkan, lo sering main di asfal. Ya, tapi semuanya sih, gak masalah juga sih buat gue. Dengan, frame besi ini. Lebih kokoh aja gue rasa. Jadi buat kau mendang-mending, mending aloy, mending karbon, kayaknya gak cocok untuk beli sepeda ini sih. Dan harus diingat juga, harganya 2,7 juta. Gak sampe 3 juta. Intinya dari gue sih, gak ada komplain untuk, si frame besi ini. Oke lah, setelah gue pake. Overall, penilaian keseluruhan gue, untuk Genius Kappa ini sih, mantep. Cocok buat kalian yang mau, goes di weekend, di jalur-jalur asfal, dan jalur-jalur, yang sedikit agak rusak, bebatuan atau kerikil gitu. Ini cocok banget. Dan, untuk kalian yang gak mempermasalahkan, bahan aloy atau besi, sekali lagi, Genius Kappa ini, cocok banget buat kalian beli. Ada beberapa pertanyaan, yang masuk ke kolom komentar gue juga, nanya, soal, bang, tinggi gue 180 sekian, bang, tinggi gue 176 sekian. Masih enak gak ya, kalau untuk tinggi-tinggi segitu? Ya, gue gak capek-capek bilang, untuk, kalau misalkan, kalian tingginya, taruh lah, 180 cm. Kalau naik Skappa ini gimana? Kekecilan gak? Genio Bike itu, buat Genius Kappa itu kan, memang dia, size-nya, M ya. Jadi, memang satu size sih. Menurut gue, kalau pun memang, yang tinggi 180-an, kan tinggi tuh. Mainin di, stemnya sih. Jadi, kalian cari stem yang, agak panjang, lalu, di dudukannya itu, di seatpostnya, dimainin juga, bisa dimaju-mundurin, sesuai, kebutuhan kalian. Gitu sih. Di kolom komentar gue, juga ada yang minta, untuk review on road tanjakan, kayak gimana. Dengan spesifikasi, yang masih asli, yang belum gue upgrade, yaitu, range setnya itu, gearnya, 38, dan 48T. Sama, sprocketnya itu, 13 sampai 28T. Ya, nanjaknya, lancar aja, kalau gue. Kalau misalkan, masalah nanjak, itu kan, balik lagi ke, fisik orangnya. Mau, dia, crank set atau, sprocketnya, ukuran berapa, yang memang, mumpuni untuk tanjakan, tapi kalau misalkan, fisik kita gak kuat juga, ya, percuma, sampe bohong. Disini, gue coba nanjak, tembatan Sumarekon, dari arah Sumarekon, ke arah, Stadion Bekasi. Tadi bisa dilihat, gue ngambil ancang-ancang itu, udah, agak jauh ya, sebelum tanjakan. Jadi, ngebut di awal. Dan, di tengah-tengah tanjakan, gue udah mulai, keolahan tuh. gigi udah gue turunin terus. Sebenernya gak ada masalah sih, karena memang gue proko juga, fisiknya juga memang, gak ada, bisa dibilang. Tapi, gue gak sampe nonton sih. dan soal fisik yang perlu gue ngomongin, kalau memang nanjak itu gak kuat, saran gue jangan dipaksain, karena buat kebaikan sobat gue juga, ya, gak usah malu. Daripada nanti lu ngeblank, nanti pingsan di tengah tanjakan kan, bahaya juga buat kesehatan sih, kalau menurut gue. Jadi, kalau buat nenteng di tanjakan, ya, itu tadi, gak usah malu lah. Oke, gue rasa segitu dulu, gibahin jenius kapapnya gue. Terima kasih buat sobat gue, yang udah nonton dari awal video, sampe akhir video. yang mau ngedenger celotehan gue, dan pengalaman gue punya jenius kapap ini. Buat sobat gue yang belum subscribe, boleh di subscribe, dan klik tombol lonceng, dan juga bisa di share, untuk temen-temen yang membutuhkan. Barangkali dengan menonton video ini, bisa ngebantu temen-temen sobat gue yang mau beli jenius kapap. Gue akhiri dulu voiceovernya. Buat sobat gue yang masih mau nonton, perjalanan gue sampai pulang ke rumah, silahkan ditonton. Stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati